cara menggunakan Google Meet menggunakan Google Meet bisa menggunakan browser apa saja baik Internet Explorer maupun Mozilla atau menggunakan Google Chrome disini saya akan menggunakan Google Chrome disini saya menjelaskan cara menggunakan Google Meet menggunakan komputer atau menggunakan laptop Anda buka Google Chrome setelah Google Chrome terbuka Anda ketik di kolom alamat disini ketikan Meet meet.google.com ini sekali lagi ketikan disini meet.google.com met.google.com setelah Anda mengetikan alamatnya kemudian tekan enter Anda diarahkan ke sini Anda anggaplah Anda sebagai anggota atau peserta kursus anggaplah sebagai peserta kursus atau Anda ingin berinteraksi dengan host atau dengan pusat kursus Anda disini klik dulu gabung ke rapat disini ada tombol gabung ke rapat kita klik kiri kemudian ketikan kode yang diberikan oleh host Anda atau ketikan kode yang diberikan oleh pusat kursus Anda contohnya seperti ini disini terdiri dari beberapa karakter grup karakter yang pertama ada tiga huruf kemudian dipisahkan dengan garis datar tanpa spasi kemudian disini ada 4 karakter setelah itu garis berdatar tanpa spasi kemudian disini ada 3 karakter nah ini adalah kode meet atau kode rapat atau kode kursus online Anda nanti akan diberikan nah setelah itu klik gabung kita tunggu sebentar Anda perlu perhatikan disini harus menggunakan webcam nah setelah keluar seperti ini Anda login menggunakan akun gmail Anda kemudian ketikan alamat emailnya kemudian klik berikut setelah itu ketikan passwordnya setelah itu klik berikut mudah-mudahan passwordnya betul ya passwordnya betul nah kita tunggu beberapa saat kamera dimulai nah setelah itu Anda klik gabung sekarang ini akan halamannya akan berubah seperti ini nah setelah itu kita ubah tampilannya ini kita disini ada tampilkan semua orang kita klik disini nanti akan tampil disini peserta-peserta rapat atau peserta-peserta kursus lainnya nah disini saya hanya menggunakan secara private aja nanti yang akan muncul disini adalah mungkin instruktur kursus dan Anda sendiri nah disini biasanya nanti peserta tampilan instruktur kursus yang berada disini nanti yang yang icon disini ini adalah adalah tampilan-tampilan wajah wajah Anda ada disini nah sekarang Anda sudah bisa berinteraksi dengan orang lain atau dalam hal ini dengan instruktur Anda disini nah nanti disini ada beberapa fitur nah nanti mungkin instruktur Anda akan sekali-sekali akan menggunakan presentasi seperti ini disini ada presentasi kita klik nah disini ada beberapa pilihan mungkin nanti instruktur Anda akan menampilkan seluruh tampilan layar klik saja tampilan layar nah ini nah ini nanti instruktur Anda atau Anda mungkin juga perlu sekali-sekali untuk menunjukkan hasil karya Anda atau hasil hasil kerja proyek Anda caranya seperti ini untuk menampilkan keseluruhan monitor Anda kemudian klik disini kita klik saja kemudian klik share ini ada share nah kita tunggu beberapa saat Anda sedang memberikan presentasi nah ini apa yang tampil di dalam desktop tampilan layar monitor Anda akan terkirim terkirim ke ke orang lain atau terkirim ke instruktur instruktur kursus Anda ya tentu saja kalau Anda ingin menampilkan ini Anda minimize disini nah ini nanti akan semua tampil apa yang Anda kerjakan disini akan ditampilkan atau dimonitor oleh orang orang lain atau bisa dimonitor oleh instruktur Anda kemudian juga instruktur Anda akan melakukan kegiatan disini untuk untuk memberikan pengarahan memberikan instruksi misalnya cara-cara mengoperasikan sebuah aplikasi disini nah untuk mengembalikannya lagi ini Anda boleh klik saja atau atau di klik hide disini ada hide kita sebutikan kemudian nah ini dia browsernya Anda bisa klik browsernya ini kita klik disini nah ini dia kalau Anda sudah misalnya selesai atau berhenti memberikan presentasi disini ada tombol Anda tinggal klik saja berhenti mempresentasikan klik nah ini tampilan kembali seperti menampilkan menampilkan Anda yang di dalam monitor ini nah sekarang anggaplah misalnya sudah selesai rapat atau kursus sudah selesai Anda bisa log out disini kita klik disini ada icon ini adalah icon akun Anda disini nah kemudian Anda boleh langsung sign out disini nah mudah sekali cara penggunaan Google Meet ini nanti akan kita lakukan atau kita kita implementasikan ke dalam kursus online kita sign out selesai ini sudah selesai tampilannya Anda sudah boleh keluar menutup aplikasi atau kursus sudah selesai demikian terima kasih atas perhatiannya selesai